Intro Dalam melakukan perdagangan internasional ini banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah masalah cross border trade, lintas negara. Biasanya perdagangan internasional terjadi antara seller dan buyer yang berada di negara yang berbeda dan mungkin berjarak ribuan kilometer. Ada kalanya malah mereka tidak pernah melihat muka yang satu dan yang lainnya. Karena jarak yang jauh antara eksportir dan importir. Tentunya karena jarak, biaya transportasi cenderung tinggi dan mahal. Jangan heran kadang-kadang biaya pengiriman barang malah lebih mahal dari harga barang itu sendiri. Ada resiko kehilangan atau kerusakan barang selama dalam pengiriman atau perjalanan waktu pengiriman. Terkadang lama yang bisa merusak barang dan terkadang barang terlambat datang ke tempat pembeli. Masalah yang kedua tentang culture, budaya, dan bahasa. Perbedaan bahasa dan sosial budaya sering menjadi hambatan dalam bisnis internasional. Kita tahu negara-negara tertentu yang mempunyai resources, punya banyak komoditas atau produk yang bisa dijual, tetapi mereka tidak mampu memasarkan ke dunia karena keterbatasan bahasa, termasuk negara kita. Contohnya, terjadi salah paham karena cara bicara. Gesture, angka-angka yang sensitif, dan warna-warna. Kalau kita lihat misalnya angka, bagi orang yang berada di Western Country, mungkin angka 13 bukanlah merupakan angka yang bagus. Sedangkan bagi orang-orang yang datang dari Asia, angka 13 doesn't mean anything, tetapi angka 4 adalah angka tabu. Dan angka 8 adalah angka sempurna. Ada kalanya juga warna. Cukup menarik, dan ini saya perhatikan terjadi kesalahan pada salah satu bank yang ada di Indonesia. Di mana mereka meluncurkan produk dengan logo putih yang besar, yang mungkin di negara Western Country putih berarti suci, murni, bersih. Gambar malaikat, dan bagi negara Asia seperti China atau Jepang, warna putih malah merupakan warna kedukaan. Dan kita lihat ketika mereka berduka, mereka memakai semuanya serba putih, atau warna batu nisan yang putih. Dampaknya ketika suatu barang dipakaj, dimasukkan kotak, warna apa yang layak untuk di label, dikirimkan negara ke negara tertentu. Karena warna bisa merupakan hal yang sensitif bagi negara yang berbeda-beda. Kita masuk kepada masalah yang ketiga adalah perbedaan hukum dan peraturan pemerintah. Kita tahu dari waktu ke waktu, pemerintah melakukan strategi polusi untuk melindungi baik buyer atau seller yang ada di negara tersebut. Kita katakanlah seperti produk pertanian, di mana pemerintah negara tertentu, termasuk negara kita, membatasi. Misalnya, untuk melakukan import terhadap komoditas tertentu, supaya petani lokal terlindungi. Intinya, pemerintah dari suatu negara selalu bertujuan untuk melindungi penduduknya, melindungi ekonominya, serta sosial budaya, sehingga semua terjaga dengan baik. Contoh lagi, ada barang-barang yang legal atau bahkan illegal dan perlu izin khusus mengimportnya. Misalnya, obat-obatan, makanan, harus ada sertifikasi dari pemerintah bahwa barang itu boleh diimport dan dijual di Indonesia. Kalau di Amerika, misalnya, dilakukan oleh FDA. Ada barang-barang yang bersifat senjata atau bisa dibikin menjadi senjata atau bahan-bahan kimia yang sensitif dibatasi atau dilarang sama sekali untuk diimport. Kadang-kadang pemerintah juga mengenakan kuota atau pembatasan masuk. Boleh mengimport tetapi hanya dengan jumlah tertentu. Atau boleh mengimport dikenakan pajak yang cukup tinggi. Dan pajak import atau ekspor tersebut berbeda-beda untuk setiap negara. Nanti kita akan bahas di belakang, tentunya, sebagian negara mempunyai trade agreement. Di mana mereka mempunyai suatu persetujuan mengenakan tarif tertentu dari negara A ke negara B mungkin bisa lebih tinggi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Masalah selanjutnya adalah sovereign risk. Ini adalah masalah atau risiko yang timbul yang jarang terjadi tetapi bukan tidak mungkin. Kebangkrutan pemerintah suatu negara. Apa yang terjadi ketika suatu negara bangkrut? Pemerintah tidak mampu melaksanakan kewajipannya. Dan bahkan para pemain, para bisnesmen di dalam negara tersebut akan terkena dampaknya. Maaf kalau saya ambil contoh, apa yang terjadi pada negara kita pada tahun 1998 di mana kita mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Pada saat itu banyak bank kita yang mengalami masalah likuiditas, bahkan bangkrut. Dan sebagian bank kita tidak mampu memenuhi kewajipannya untuk membayar atau melunasi LC import yang dilakukan kepada penjual-penjual yang berada di luar negeri. Banyak bank-bank di luar negeri yang tidak mau menerima LC pemesanan barang yang dikeluarkan oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Terima kasih.